Kebakaran kembali terjadi di kota Kula Tungkal pada minggu malam sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini musibah kebakaran terjadi di salah satu pasar Ampera RT05, Jalan Asia, Kelurahan Tungkal, 4 kota. Dan menimpa sebuah ruko di bagian lantai 2, peruntung petugas damkar cepat datang menuju lokasi sehingga api tidak cepat merampat ke ruko lainnya. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat awal mula api berasal dari salah satu ruko di pasar Ampera, tepatnya di lantai 2 bagian ruko. Karena lokasi kebakaran sempit sempat membuat pihak damkar kesulitan untuk memadamkan api. Beruntung dibantu warga sekitar, sehingga selang milik damkar cepat ditarik untuk memadamkan api. Terlihat petugas damkar dan warga sekitar berjibah ke memadamkan api sebab api berkopar di bagian lantai 2 ruko. Salah satu saksi mata Zailani mengatakan, pada saat itu ia sedang lewat di sekitar pasar Ampera. Ia sedikit terkejut sebab di salah satu ruko di bagian lantai 3 terlihat berjikan api. Dan kemudian ia langsung mengabarkan warga sekitar pasar. Kejadian ini terjadi sekira buku 18.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung di bagian lantai 2 ruko merupakan bangunan permanen, sehingga kobaran api yang semakin membesar tidak menyambar ke bagian ruko lantai 2 lainnya. Berarti dari arah-arah kabel juga jalan rapi tadi, dekat-dekat kabel? Dari atas ya? Dari atas ya roteknya? Dari toko apa waktu pertama? Warung kopi atau apa tuh? Warung kopi, mah. Ketak tarian kita itu warung kopi. Warung kopi, ya. Berarti ada orang di dalam warung kebakaran. Sebelum-sebelum maghrib tadi, ya. Sebelum maghrib atau? Sudah maghrib. Sudah maghrib, ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jambung Barat, Iswardi, mengatakan, Petugas Damkar menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Atas laporan tersebut, petugas langsung terjun ke lokasi, namun petugas sempat terkendala menuju lokasi karena kondisi lorong yang sempit. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Sebanyak 5 unit armada diterjunkan dengan 80 personel Damkar dalam pemadaman ini. Akibat kebakaran tersebut, 8 ruko bagian lantai 2 mengalami rusak sedang dan rusak berat. Terima kasih. Sementara itu, pasca kebakaran tersebut, Bupati Tanjung Jambung Barat Andor Sadat, Senin pagi turun langsung ke lokasi kebakaran bersama stakeholder terkait untuk memberikan bantuan berupa bantuan tanggap darurat kepada para korban. Dengan kejadian hikmah-hikmah ini, saya seringkali mengatakan, jangan sampai rumah atau toko itu dikosongkan. Nah ini yang sering terjadi seperti itu. Kita tidak tahu apakah dari alat elektroniknya, apakah dari dapurnya, atau dari manusia listrik. Terima kasih.